Halo, gue Beri Mikal Kaven, gue salah satu mentor dari Ikhra di Capstone Project Astra kali ini. Background gue applied mathematics, lulus dari Imperial College London. Sekarang bekerja sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah setingkat SMA yang namanya Erudio School of Science. Jadi, at least ada 4 hal yang perlu dipelajari dan dikuasai untuk kita bisa mempelajari machine learning. Yang pertama itu adalah kalkulus, to be specific, multivariable kalkulus. Multivariable kalkulus ini ngomongin tentang perubahan basically. Jadi, segala hal yang berubah itu salah satu tools untuk menganalisisnya adalah dengan kalkulus. Multivariable artinya ada banyak variable yang terlibat. Jadi, multivariable kalkulus ini bisa jadi tools yang sangat bagus untuk kita. Salah satunya adalah optimizing sesuatu, jadi kita mengoptimalkan sesuatu. Karena optimasi itu berarti kita mencoba merubah-rubah nilainya dan mencari yang mana yang sebenarnya paling optimal. Jadi, optimisasi itu sangat dekat kaitannya dengan kalkulus dan sangat dekat dengan machine learning. Yang kedua itu aljabar, linear algebra, to be specific. Itu ngomongin tentang matrix dan teman-temannya yang mencoba menganalisis sebuah sistem yang variablenya ada banyak. Jadi, dimensi variablenya tinggi dan coba dianalisis dengan cara yang diskret. Nah, kalau kalkulus tadi continue, ya sifatnya terus bergeras secara continuously. Kalau matematika diskret, itu kebanyakan toolsnya pakai aljabar. Dan komputer itu kan sesuatu yang sifatnya diskret ya, karena dia bit by bit, 0, 1, dan lain sebagainya. Jadi, sangat dekat dengan aljabar linear gitu. Kita perlu belajar aljabar linear untuk bisa memformulasikan data kita jadi sebuah bentuk yang komputer bisa ngerti. Terus, yang ketiga itu statistik dan probability terkait dengan ketidakpastian. Karena kalau ngomongin data, pasti ada banyak ketidakpastian. Ketika kita meng-collect sebuah data gitu ya, kita collecting data dari sebuah sistem, sebuah proses, itu banyak aspek ketidakpastiannya. Ada hal-hal yang tidak selalu munculnya seperti itu. Misalnya, contohnya koin kita lempar, tidak selalu angka yang keluar. Bisa gambar, bisa angka. Nah, ketidakpastian itu, cara tools yang paling efektif untuk menganalisisnya adalah statistik dan probability. Dan kita perlu belajar ini untuk kita bisa handling data dengan lebih baik. Yang keempat tentunya adalah soal algoritma. Bagaimana berpikir secara terstruktur dan algoritmik gitu ya. Proses di mana sebuah kumpulan serintah dan proses di mana komputer itu bisa ngerti dan bisa eksekusi. Mentranslasi sebuah formula matematik atau statistik menjadi bahasa algoritma itu jadi satu hal yang penting juga dalam machine learning. Karena ya hanya dengan begitu kita bisa suruh komputer kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan yang kita mau. Dan mengoptimasi hal-hal yang memang kita pengen kerjakan di machine learning itu. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.